Kata Rasulullah SAW, inna hadal kubur, atau inna hadil kubur, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan, alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian, di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasannya kita ditinggalkan, kita tahu kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ, anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian, mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan, kalaulah tidak ada adab kubur kecuali ini, ini adalah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada adab kubur? Maka dia antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda, anda apa? Capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk ke dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatir, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat. As-sholatu nurun. Itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpulkan oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-sholatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam liang lahan. Oleh karenanya, jangan lupa as-sholatu nurun. Kata Nabi, sholat ala cahaya.